Intro Lu ngapain ikut-ikut tongkrong disana mau ngapain yuk? Pengen jadi artis Ya elah yuk Jangan mau jadi artis yuk Gak apa? Yang artis aja pengen jadi kayak mereka Lu gak liat artis-artis Artis-artis disana lu gak liat pada begini aja nih Gapain dong Pada nyari like sama komen Ya Yang lebih drama misalnya kamu lagi jalan Kamu lagi bawa peliharaan Misalnya ayam Ketibaan papan reklama Ntar gue pada kagetnya Komenen gimana? Komenen yang hilang Kena dekat sendiri ya Iya, iya Wah jadi bang Kampai yuk keluar ya Kampai yuk keluar ya Kampai yuk keluar Jadi peran utama bisa ya? Bisa Kalo lu kodah gak nyariin gue? Ini anda inspirasinya aneh banget ya Katanya kalo nyari inspirasi di pemakaman Di kuburan Kalo nulis skenario itu banyak di kuburan Untuk hanya untuk genre film horror atau? Gak, untuk semua Kalo nulis skenario itu enak itu di kuburan Kenapa? Karena gak ada yang ngajak ngomong Oh iya juga Oh bener, karena sekalinya ajak ngomong Pingsan dong Oh iya Aduh, aduh, aduh Itu namanya opening Oh iya Opening 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 Aduh Uhhh Mesok Ehhh Mesok 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 Kok lu bawa kemarin Bukannya disuruh Komandan bubarin Ini bocah bocah ini Weweweweweee Tadi kak, kamu gak liat aku, gaya aku makin kesini makin kesono. Wah ayo ini, iya pangling sama. Aku udah ganti nama sekarang. Siapa? Ayu Pargoi. Kamu gak liat gaya aku? Siapa dia? Aku gilang kurma. Hei, dimana-mana rambut di dalam topi. Ini rambut di atas topi. Ini emang konsepnya, topi nampet rambut pak. Ini dari ACBZ ini. Si Ayu gua temuin pagi-pagi setengah tujuh di tempat mereka. Tidur lagi nginep lagi lu. Untung gak ditutupin koran lu. Oh iya mungkin lu ngecebatan? Iya. Gakak pengen tau ya kita ya Ayu. Udah capek berteman-teman sama artis lah. Mendingan berteman sama mereka aja. Ini Ayu lu liat nih, alisnya nah keseset KML. Mereka padika, Mbak Surya. Lu ngapain ikut-ikut tongkrong disana mau ngapain yu? Pengen jadi artis. Ya elah yu. Ameh. Jangan mau jadi artis yu. Gak apa? Yang artis aja pengen jadi kayak mereka. Lu gak liat artis-artis pada kesono bawa papan selancar. Iya. Soalnya riding the wave. Iya. Lu gak liat. Lu gak liat artis-artis. Artis-artis disana lu gak liat. Pada begini aja nih. Gak apain dong. Pada nyari like sama komen. Iya. Kita pikir gara mereka emang se viral itu. Coba lu tanya gue dong kapan ikut Cita Yang Fashion Week. Kapan lu mau ikut Cita Yang Fashion Week. Nanti ya Sabtu. Coba kalo kalian ikut fashion show juga, kita pengen liat gaya kalian fashion show gimana Dari sana, dari sana Sagun berapa karang sagun? Coba semua baris disana pengen liat kalo fashion show gimana Ada sih Satu satu Adul dulu Iji Ya Nih keren nih, favorit keren Mantap Gopeng nih Iya Ya Hei 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 Masih punya style kan Nah Iprand, tadi ikrand gua ikrand Iprand Iprand Tadi jalan begitu, kayak kalo iklan makanan burung perkutut Ya 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 Makanan 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 Ini bagus ini, lahan fashion show Ya Ini cekalan nih, paling mantem nih Iya Hei Kok cewek kamu nih Boong Boong Hei Boleh, boleh, boleh Hei Pertanyaan nih ya, pertanyaan nih buat cewek-cewek nih Kenapa rata-rata kalo ditanya, ini Tentu sikut gitu sekali-kali Hei Pasaran, enggak bang Enggak Hei Ayo 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 Lo tadi pede banget Lo kejodoh Itu kan ada temen ya Oh ini kan saya sendiri Kelakuan, begini lagi Kok begini lagi Kok begini lagi Kok begini lagi Ini baru pertama kali Ayo begini Ngapain sih, mau itu Jebrang-jebrang itu Ini marahin lu, adek lu nu Hei Sini Saya dimana ini Gini Gini Lo pake sendal kemajuan gak sih lo Gini Bagus ini Ini bagus Kalo ada yang gak punya sepatu Jadi gue boncengin disini Hei Kok tujuh belasan lu Ngapain lu Ngapain bang Gitu Gila Gila Kenapa sih begini begini Kenapa sih begini begini Gini Gila lagi kaya lagi tren Aku pengen jadi artis pak Disana tuh banyak sutradara-sutradara Lagi pada nongkrong siapa tuh aku jadi pemain film Dia hati-hati banyak yang modus juga kali yuk Gak mungkin lah pak Masa sama anak-anak begini modus Akhirnya jadi artis Iya Jadi udah gak mau kerja lagi disini Mau pak sambilan aja Bapak kan seneng kalo Mau Artis jadi sambilan bagimu Mau Ya udah gak usah jadi artis nih por Udah buka aja deh por Udah gapapa lu mau jadi artis Gue punya temen Siapa? Ah jangan bercanda Lu makan pelawak bercanda mulu Ya bener lah lu lah Temen gue terkenal ini Siapa? Joko Anwar Boong lu kenal sama dia Gak mungkin Gini banget gue Gini banget Gini banget Gini banget deket banget Gak mungkin Gak mungkin Joko Anwar Yang ngambil selendang itu Itu Joko Tarup Joko Tarup Joko Tarup Joko Tarup Joko Tarup lu kok Joko Tingkir Wah lu Joko Tingkir tadi lu Joko Tarup Joko Tarup itu Bukan Itu Joko Tarup Kalo lu kenal hebat lu berarti Sutradara Top tuh Ya kan Maju 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 Sutradara Top lu Ajak dong gue main film Gak tau Gak tau Gini gini dia main film Kasih tau kemana Dan Kiamat sudah deket Gak Atu atunya Ada lagi Hah Yang lain Itu aja Laporpa The Movie Amin Main gue lah udah pernah kan Ya kan itu kan yang Tayangan di TV Belum The Movie bener Ini temen gue Yang Joko Anwar ini Bikin film tentang Dunia otomotif dan sukses Yang mana? Pengabdi Sedan Yang versi motornya juga ada tuh Ada Ada Pengabdi Setan Iya Yang versi Prakaria Kayu juga ada Ada Pengabdi Rotan Ada Versi perairan juga ada Pengabdi Setu Belum Kenangan Lu ngerti gak sih Kalau ngomong nanti Belakanya gue injek di jempol Belakanya ngetan Belakanya ngetan Gak Gak Jadi peran utama bisa Gak Lu kodanya ncariin gue Di sini Apa kemana Lu emang kenal beneran ya Kenalin aja Lu bapak Saya pengen tau kalau bapak bener temen bapak sutradara terkenal Ini Joko Anwar, Anwarnya BAB gak? Bukaaan Gini dong Lu mau telfon gak? Gak Belakangan aja gue Soan kenal loh Gue yang lebih kenal Halo Bang Joko Bisa dateng ke lapor pak Hah? Lagi semedi Bang Joko bodoh Hahaha Beda dong Nyari apaan pak? Hah? Hah? Apa-apa sih lu? Harus ngebunyiin ini Baru dia nongol Oh masak Jadi gak percaya Baik Masih 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 Lu jangan pada bercanda Ini beneran Kalo digoyangin Dia bakalan muncul Boong lu Hei Hei Jangan Dia gak salah Dia gak salah Kalo digoyangin Bakalmu dicanggoyang Dia gak salah Jadi loncengnya Bener Wah Masa manggil orang begitu Wen Oh Bah saya minta kaya bang Hahaha Udah ada disini aja Kok bisa We Yes Bang Joko Terima kasih Saya minta 3 permintaan Hahaha Sama aja sama dia Sama baik Ini temen gue yuk Ini sutradara terkenal Ini temen saya pengen jadi artis bang Halo Mas Joko Gak dianggung Mas Joko nih Pernah main kebas Gak dianggung Hahaha 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 Gak ingin banget cari artis Iya Gak ingin banget cari artis Gak ingin banget cari artis Gak ingin kenceng banget suaranya Gak usah malu Gak usah malu Joko mau baik Ya kita mau main film ini Bisa bisa Kebetulan saya sedang cari pemain buat film Horror terbaru saya Wah Horror bisa gak lu yuk Kerasan gue gak enak Gue pasti setannya Hahaha Atau siapa belum tentu Judulnya siksa kubur Nah Maksudnya gimana nih Lu udah dicacing Hahaha Seth lu Pemain untuk Disiksa dalam kubur Cocok lu Saya gak jadi enggak Cocok lu Enggak Enggak mau enggak Bagus yuk lu buat peran-peran caranya ya Saya OBE OBE disini gak jadi apapun Katanya lu pengen jadi pemain pake Kasih aja mas Joko Siksa OBE Siksa OBE Ini emang kiamat sudah dekat ya Hahaha Saya mau 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 Siksa kubur juga Saya jangan jadi siksanya Saya jadi orang yang Kubur Yang ngubur Ya Curugunci Curugunci Kemarin juga ini bang Joko bikin film superhero Terus ada soundtracknya dinyanyiin sama Aduh lupa Aku adalah Anak Gundala Hahaha Filmnya Gundala Hahaha Ini soundtracknya itu Ini soundtracknya itu Gembala Gembala itu Gembala itu Ini pokoknya filmnya banyak Yuk udah yuk Iya pak Tapi castingnya susah gak nih Casting gak gak susah Mau casting sekarang Saya disuruh ngapain tuh kira-kira tuh Tergantung kamu bayarnya berapa Hah pake bayar pak Sekarang bayar ada bayaran Dekat aja lu masuk gratis Eh bapak siapa 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 Mau gak 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 bayar gak bayar Gap banyak Semua orang itu Bisa jadi pemain Dan kayaknya kamu cocok Benar pak Kira-kira Mohon maaf nih bang Kalo dengan karakter seperti ini Perannya yang cocok apa bang Dia cocok untuk pemain yang judulnya itu Nama-nama makanan Bagus Tio cocok lu Contohnya pak Contohnya Ehm Rengginang busuk Rengginang Rengginang ada busuk Emang apa Emang apa Busuk Mana aku Gak tau Alot Temginang alot Temginang alot Kalo kamu gak sempet casting sekarang Jadi kirim aja videonya ya Boleh ya pak Dikirim video ya Terus saya kirim Ehm Bang harus Kenalin diri gak Misalkan nama Kenalin diri Terus ngadep depan Samping Belakang Muter lah pokoknya Bener Harus kenalin diri Kalo gak lu gak kenal diri lu siapa nih Harus kenalin Pak ini bapak ini siapa yang disertai Pak Jokowi bener Kalo seorang casting Nah Siapa Makanya lu harus kenalin diri lu siapa Jadi harus lengkap pak Iya harus lengkap Itu namanya prosesnya Kalo misalkan dateng ke studio Biasanya casting gitu Kenalin nama Terus kebisahannya apa segala macem Ntar gue bikinin deh Bantuin bikin videonya Beneran Ya Ntar kalo lu udah jadi artis terkenal Ingat Gak mau ah Potongan lu mah gede banget 60% Potongan lu Agak 3070 Lu 30 Gitu Gede dong Gede dong Gede dong Udah yuk coba aja Kalo dipegang mas Jokowi mah Ya udah pak ntar saya kirimin video saya ya Ya oke Saya tunggu ya Oke Gue bikinin Ayo Eh Wen Wen Mulang ini gimana Mas orang dihilangin eh Mas orang dihilangin Itu lagi dong Malah dia begini lagi Hei 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 Noko Gitu Boleh Boleh ilang Ini udah ilang ga Boleh ilang Gimana jadi Bojeng ilang Oh iya Oh iya gitu Berarti kita reaksi Komandan yang ngilang Ya udah Ya udah Ya udah berarti gua harus balikin lagi Bang Joko nih lagi terundang lagi kasihan kalau misalkan dia bener juga enggak kasihan gua nggak enak kalau dia kelamaan kita juga gue bingung enak lu pengen jadi arti iya kalau dia bener jadi bang saya kaget nggak buka sendiri cantik banget saya ya Pak apa sih lu ngapain sih dan-dan begini udah apa Pak saya pengen jadi artis udah support dong dukung dong jangan gigit baju saya digigit posisinya pas di kancing itu soalnya jadi kancing jaket saya lagi acting horor nih boker boker apa 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 Pak jadi nggak serem iya Mama iya Pak Wendy rekam dong Pak lu gua videoin ya kamera standby catering standby lighting ya lighting lighting catering makan apa apalagi itu botol minuman yang ada namanya itu harus stand by itu kalau nggak aus kita kamera stand by lighting stand by and jangan bercanda jangan bercanda action itu mah mikir bukan serem yang mana ya itu mah mikir bukan serem belum pak hmm yang mana ya belum Pak belum belum pak tapi udah keliatan serem belum duh lo nih gua tambahin briefnya nah lo ceritanya arwah penangkaran ya tahu lah啥 penangkaran gua ya pemangkaran gua utterly biar tuh jatohnya gua dimakanan ke buah iya serius kalau nggak lo bawa ini udah nah bawa map nah bawa map arwah pemasaran mau Hahaha Marketing dong Marketing dong Marketing dong Ya ya Nomor-nomor in cluster Iya gue kena nyamu apa enggak Oke kita mulai dari sini ya Hmm Hmm Ada hording 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 Ya Figuran buat enggak Gak ada Figuran Ya figuran tapi Figuran Ya lu tahu waktu dong Tahu waktu Kan tukang setan Pelam setan Ya ceritanya tukang hording digunain setan ini Ya bukan tukang hording Kan biasanya dagangnya siang sampai sore Ini setan tengah malam Mas Biasanya kalau pelam-pelam setan tuh tukang sate Lu kan tukang sate tukang bapak Lu apa tukang getuk Tukang apa namanya tuh yang kalau anget-anget Sekotang Sekotang Begitu Oke-oke Gitu Nah Ini baru bener nih mainnya Scene 3 setan penuh tekanan Tukang siap ya Tukang udah siap belum Oke Kamera roll and action Masuk 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 Minyak Mana si dagang minyak Ini ada apa ini Ayu mau casting komandan Casting film gitu Ya Acting tuh sama saya Nih kasih tahu Kamu kan bisa Aduh saya kan pernah jadi nominasi pemeran aktor terbaik Tuh Film apa komandan Film Indonesia Film apa? Ya maksudnya dekat Jadi saya ajarin Gak semua harus ber acting itu kamu jadi setan Kalau tiba-tiba kamu dapet peran kamu yang jadi manusia gimana? Ketakutan berarti dong saya Nah Biasanya kalau film tuh banyak yang ketakutan yang ekspresinya susah Coba kalau ketakutan yang ekspresinya bener gimana kok Ya maka saya ajarin Ketakutan Jadi setannya ya Nanti kamu saya nentuin Nanti kamu saya nentuin Hei Wendi kemana kamu Jimmy Jeep Kamu main Kamu main Kamu main Kamu main Kasih tahu ya kalau setannya mau masuk ya pak Kamu jadi Kamu jadi pocong Hmm Di sana Pak saya ganti aja deh Jadi apa? Kunti lacon boleh gak? Hahaha Pocong tuh gak Pocong gak berarti pocong bukan Gabung gitu Pocong tuh yang lompat-lompat Oh kaleng Hehehe Kamu nanti disini saya ekstras Nanti saya kode ya Lagi sendirian Ya ceritanya ini kayak Ada pohon lah disini gitu ya Kamu sedian Kamu udah mulai merinding Ini ekspresi aja Nah Gitu gitu aja ya Gitu terus Kita mulai dari situ dulu Oke Siap Kamu tunggu kode dari saya Mantuk Mantuk pak Dia dari pagi pak Dari pagi pak Ya Saya di calling dari pagi belum syuting-syuting ini Ya gak apa-apa Emang sih saya pikiran tapi gak gini-gini sama tau pak Iya pak Karena cuma ngegocap lagi Iya 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 Oke oke siap Potong agency 35 Oke Sampai aku sayang 20 15 Siap ya Siap stand by mau ya Kamera Action Lagi sendirian Mulai merinding Pelan-pelan pelan-pelan kayak bagus Itu kayak kurap ya Oke siap action Baru mulai Katanya figurat Kan di Aen Ya ini gak jadi jarang ya Ewan Ane aja Jalan-jalan Ane 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 Setelah darahnya aneh Iya Baru dong dia lewat Dan DT Dan DT ulang Ya namanya figurat Iya Iya Action Action Mulai Rinding Hantsip lewat Hantsip lewat Disini Hantsip lewat Hantsip lewat Hantsip lewat Biasa aja Kenapa Neng Disini Malem-malem begini Kenapa Neng Saya Pocong Pocong lompat Pocong lompat Hihihi Gatau 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 Yang lebih drama Misalnya kamu lagi jalan Ini lagi Kamu lagi bawa peliharaan Nah Misalnya ayam Ketiba papan reklame Hahahaha Hahahaha Sekatanya Aduh Acting Ayu udah oke Jadi pertahankan ekspresinya Ini tuh Pak Kemandan Ya Syy 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 Hihihi Syeda bocsak ngapain lu Hanya harika dirinya banget Kak seperti itu ya Ayu ya Seperti ekspresinya aja main Yaudah gue kirimin ya. Video-video lu ya. Tadi aja kirim tuh. Coba tau jebol yuk, jadi pemain film lu yuk. Iya bener dah, saya gak lupa sama di sini dah. Seh, seh, seh. Hei, 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 hei. Pak, saya baru aja. Saya lapor pula, saya kena tipu. Hei. Ooooooh. Kaya di film-film, film-film-film gitu. Ooooooh. Berarti ibu, siapa yang menipu ibu? Saya kan mau jadi artis, Pak. Maaf, saya panggil ibu, mbak, atau? Biar lebih deket, panggil aja Sinta Bahir. Lengkap amat. Namanya Sinta Bahir. Sihir. Sinta Bahir. Panggil aja Sinta, Pak. Oke, Sinta. Kena tipu apa? Penipuan uang, penipuan apa? Ya itu juga, Pak. Saya kan disuruh casting, kirim-kirim video. Terus? Hei, 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 hei. Maaf, maaf, maaf. 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 Maaf, maaf. Ya gimana, Bu? Saya kan udah kirim uang 5 juta, terus video-video saya. Saya takut banget, Pak. Kalau video saya itu disalahgunakan, terus naik bar. Aduh, saya malu mengeluarkan saya, Pak. Aduh, saya malu. Sama, sama. Sama. Eh, Bu, Bu, Bu. Tesurin dulu ya. Orang nantanya biasa aja. You are safe here. Oke? Duduk, duduk, Bu. Duduk, Bu. Duduknya nggak tutupin meja, Pak. Perutnya gede. Gapapa. Gapapa. Duduk. Ya. Pegang, Bu. Mau diombre lagi? Saloh. Ya, saloh. Oke. Maaf, minum ya. Biar tenang ya, Bu. Iya. Video udah gue kirim ya. Iya. Tapi hati-hati loh. Kirim-kirim video nanti disalahgunakan. Kenapa? Ya, gue udah kirim yuk. Kan itu video acting kan? Iya, betul. Gapapa kan, tadi kan ada pocong gatel ini, lucu. Ya, yang itu nggak kerekam justru. Yaudah, nggak apa-apa. Yaudah, ntar ya, Bu. Kita bantu ya, Bu. Namanya Sinta ya? Iya. Jadi apa? Jojo nggak ikut Jojo? Bukan Sinta Jojo. Beda. Ya, itu gimana aja doang. Jadi gimana, ceritanya anda tertipu apa? Saya itu suruh kirim-kirim video, Pak. Eh, videonya. Maaf, kemudian. Ayu mana, Ayu? Kenapa? Ini soalnya diberita lagi rame. Tuh, penipuan modus casting sinetron. Korban dimingi-mingi jadi artis dengan membayar mahal. Tuh kan, Pak. Saya berarti korbannya, Pak. Tuh, Pak. Teman saya, Cuman Anwar. Teman saya, Cuman Anwar. Kan, suradara. Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Soalnya katanya di sini videonya disalah gunakan. Waktu casting itu, maksudnya bikin videonya aneh-aneh gitu lho, Pak. Aduh. Aduh. Waktu itu saya adegannya nyuci, Pak. Seperti apa, coba? Nyuci dikali, Pak. Oh, nyuci dikali. Nyucinya gimana? Nyucinya gimana? Nyuci kolong nggak? Nyuci kolong nggak, Pak? Nyuci kolong. 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 Terus, terus gimana, Pak? Tadi itu pelakunya, maksudnya ini katanya untuk film, apa? Suster Ngesot. Ngesot? Ya, Suster Ngesot the Movie. Terus dia disuruh casting jadi dandanan Suster tuh. Kayak dulunya disebarkan. Aduh. Ini tangkap ini? Harus ditangkap, harus ditangkap, harus di share lah. Iya pak. Alamat pelakunya. Kok di share sih pak? Ibu juga ngirimin video? Iya pak, saya kirim video. Coba saya scroll ya kali aja. Di yang lain. Oh iya, maksudnya saya cari di internet, saya track. Padahal saya dijanjiinnya tuh jadi ibu-ibu bayi gitu. Oke kita data dulu namanya siapa ibu? Namanya Sinta pak. Sinta? Iya. Anda pernah punya pengalaman main film sebelumnya? Belum sih pak. Makanya mencoba? Iya udah pernah sih pak. Oh udah pernah? Tapi cuma numpang lewat. Oh numpang lewat. Fiburan aja. Iya. Cerita tentang Arisan ya? Puntan maaf 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 lagi pada Arisan. Lagi pada Arisan. Coba lewat juga orang Arisan. Jangan numpang lewat. Jangan tau timing juga. Berarti ini pengalaman pertama ditipu atau udah pernah sebelumnya? Ini pertama kali pak ditipu pak. Gimana dong pak? Tolongin saya. Saya takut banget kalo. Kamu mau jadi pemain film? Iya pak. Mau saya orbitin? Mau saya orbitin? Biasanya gitu. Biasanya gitu. Mau saya orbitin kan? Orang saya banyak temen-temen yang balap burung. Apa balap burung? Jauh banget dari film ke balap burung. Anda? Favoritnya siapa sih kalo aktor atau aktris? Suka Angelina Jolie. Angelina Jolie. Mirip ga pak? Saya sampe potong rambut nih pak. Oh iya bener. Mirip banget kamu. Oh iya. Mirip sama Dos Mini ya? Angelina Jolie. Ayah itu maksudnya Angelina Jolie. Tapi kalo diliat dari kontur karakter wajah. Cocoknya sih peran-peran protagonis. Bisa gampang nangis ga? Bisa. Coba. Nah misalkan motor kamu ketibaan pohon jati. Seti kan? Ya seti kan. Ceritanya kayak gitu dong. Ya seti dong. Yang drama sih maksudnya. Tapi premisnya gak gitu juga sih pohon jati. Udah lu yang bikin deh. Lu yang bikin deh. Pohon jati. Gimana sih lu? Coba. Coba. Yang lebih drama misalnya kamu lagi jalan. Kamu lagi bawa peliharaan. Misalnya ayam. Ketiba papan reklama. Kata ayam. Aduh biom. Kata ayam. Kalo lebih ke itu sih kayak anak gitu sih lebih cepet sih. Coba kalau misalkan anda punya suami. Suami anda ketahuan selingkuh. Kok ini? Ini kan acting. Engga acting. 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 And. Action. 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 Ya iya. Suami kamu ketahuan selingkuh sama tukang sanyo. Hahahaha. Kau naris gak jadi-jadi. Wah. Hahahaha. Hahahaha. Aku udah mau naris. Berarti ketahuannya. Ketahuannya bukan noda lipstick ya. Noda tanah merah. Hahahaha. Hahahaha. Gak lama tau noda lipstick. Hahahaha. 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 Tapi Sinta ini lumayan banyak. Hahahaha. Hahahaha. Kannan filmnya ya. Film juga ada kan beberapa kan. Iya dulu tapi ini. 5 sampai 10 ada lho. Banyak-banyak banget. Di 2009 sampai 2013. Horornya ada drama juga ada. Horor drama, komedii. Yang paling berkesan film? Hah? Yang paling berkesan film? Semua berkesan sih itu. Yang paling berkesan sih film Suster Kramas. Karena itu film pertama kan. Ini mohon maaf deh di film Suster Kramas, Itu keramasnya pake sasetan atau botolan? Ya, masuk logika. Masuk logika, memang. Botolan, botolan. Betul, betul. Ada adegan dia gini, serem tapi ngoncok pake air. Gak habis. Gak habis. Gak habis. Diisi dulu pake air keren. Iya sih. Tapi kalo untuk acting nangis memang butuh konsentrasi dulu. Iya, iya. Tapi tadi hampir mau nangis itu cepet. Gara-gara tukang sanyo akhirnya. Maaf, maaf, maaf. Di sinetron, pernah sinetron komedi gitu kan. Terus di sekarang seringnya drama gitu. Awalnya antagonis tapi pas kesini-sini jadi protagonis. Lebih capek mana? Main antagonis atau jalan kaki sampe Aceh? Iya, iya. Tanya ampun pak. Lebih capek mana protagonis atau antagonis? Capek semua sih. Karena kalo antagonis tuh kita kan juga harus tenaga powernya. Powernya kayak gede. Kalo perotah tuh nangis setiap hari. Dan pernah ngalamin tuh 43 sin nangis dari datang sampe pulang. Sampai sekarang matanya bintitan. Gak hilang-hilang tuh karena sinnya nangis terus. Jadi kalo datang gini, aduh sinnya nangis semua gitu. Dan gak kayak yang lain suka pake ini. Saya infeksi kalo pake itu alami. Jadi pake minum mineral itu bisa lima botol yang gede gitu. Keluar dari sini. Supaya produksi air matanya tetap ada ya. Sampai sekarang matanya bintitan. Ini nih. Kok berarti ya? Bukan. Bukan bintitan. Bukan. Bukan nama orang Bin. Bukan. Ini. Yaudah karena kebetulan ini inisialnya JA. Dan sama seperti yang diberitakan di koran tadi. Mendingan lu panggil temen gue. Betul. Mbak Sinta boleh pulang dulu. Nanti kita akan kabarin lagi proses selanjutnya ya. Tapi kami usahakan, kami akan tangkap ini pelakunya. Ya tolong ya pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Ini saya bawa pak. Boleh dibawa juga gak apa-apa. Boleh. Ini ada inspirasinya aneh banget ya. Katanya kalau nyari inspirasi di pemakaman. Di kuburan. Kalau nulis skenario itu apa nya di kuburan? Untuk hanya untuk genre film horror? Enggak. Untuk semua. Kalau nulis skenario itu enak itu di kuburan. Kenapa? Karena gak ada yang ngajak ngomong. Oh iya juga. Oh bener. Karena sekalinya ajak ngomong. Iya. Apakah sudah segera bisa dibawa kesini? Pak udah ada kursi pak. Bapak gak apa yang bawa kursi sini? Bukti saya sutradara pak. Tapi kita sudah menyediakan kursi. Ini bukti. Tuh. Wah. Buka. Saya. Saya. Harus pakai kursi ini? Iya saya kalau syuting pakai kursi ini pak. Oh. Bagus banget kursinya. Bagus banget. Iya coba coba. Tuh pak. Tuh. Itu nya copot pak. Itu nya copot pak. Beli dulu pak. Oh copot. Copot pak. Ya bentar saya perbaiki dulu ya. Ini kalau sutradara film budget rendah. Hmm gitu ya. Kalau misalnya tinggi agak tinggi dikit kursinya. Oh menggambarkan aja. Iya kalau. High budget segini pak kursinya. Iya. Kalau biasanya kalau tinggi begitu biasanya. Wasit badminton. Iya. Iya bener bener. Sebi sopah. Iya. Ya udah gak apa-apa kalau bapak nyaman pakai ini. Gak apa-apa. Warnanya kurang masuk nih. Oh iya bener. Color palette nya gak cocok. Asik color palette. Oke. Dengan mas Joko Anwar betul ya. Saya pak. Baik ini saya mendapatkan banyak laporan. Dan rata-rata semuanya. Ini ada penipuan berkedok casting. Waduh. Dan inisial namanya JA. Iya. Ini sepertinya saya menduga ini namanya mengarah ke nama anda. Nama saya siapa? Joko Anwar. Berarti JA. JA. Gak mungkin kan kalau Joko Anwar jadi Jelong. Ya. Nah. Masa harusnya JA. Iya. Masa Joko Longitudinal. Jelong. Jelong jadinya. Jelong jadinya. Jelong wawannya. Oke. Oke. Apakah anda. Menuntut talent-talent anda untuk mengirimkan video casting mereka? Karena tadi ada yang melaporkan dia mengirimkan video casting. Mengirimkan video casting. Seperti yang anda. Contoh-contoh videonya. Jangan-jangan gak usah tadi. Oh gak usah. Boleh pak. Boleh. Nanti saya kirim aja. Ya masuk. Duh. Ya. Anda ngetuknya di mana tadi? Si Aweng itu kamperamen ngetuk-ngetuk. Bukan sih. Bukan. Sumpah dari sini. Tadi sempet kesitu nyentuh-nyentuh. Ya itu ngetuk namanya. Itu doang. Bang Kemandan. Ya. Ini ada kesalahpahaman ini. Sepertinya pelakunya bukan Bang Joko Anwar. Maksudnya gimana? JA yang dimaksud. Siapa itu? Saya juga gak tau. Saya juga gak tau. Ngapain lu berargumen? Gak gini. Jadi berdasarkan fakta yang saya dapet. JA inisialnya itu bukan Joko Anwar. Tapi? Tapi. Jamet alay. Dia pengen membuat film. Citayem. Fashion. The Movie. Sama saya juga kaget. Jadi bukan ini? Bukan ini. Ini sutradara beneran. Ini sutradara beneran. Kan gue bilang ini temen gue. Wah kalau gitu kami minta. Mangap nih. Mangap, mangap. Udah bawa kursi loh tadi. Iya. Saya sebenernya udah curiga. Bukan anda pasti ini pelakunya. Alah. Tapi kan namanya prosedur yang kita harus jalani dulu. Iya, iya. Oke. Nah bilang aja anda pengen diajak main film kan. Ya kan saya udah bilang. Tadi saya pernah main di kiamat sudah dekat. Saya minta maaf ternyata. Berarti orangnya bukan anda yang kami duga. Lakukan penipuan berkodok casting. Ternyata anda ini adalah betul seorang sutradara ya? Insya Allah. Tapi dulu katanya cita-citanya justru pengennya jadi aktor. Kenapa akhirnya dibalik layar jadi sutradara? Kata ibu saya, saya jelek dulu. Hah? Fitnah itu. Fitnah. Sebenarnya? Yang jelek ini. Kasian. Atau kenapa ya ada istilah dibalik layar? Kenapa gak dibalik laci? Ya. Kalau laci ya di dalam dong. Masa? Laci dibalik gimana? Di dalam laci. Di balik. Laci kan tinggal dibalikin? Iya. Jadi ical. Icaal. Laci jadi ical dibalik. Libom, libom jadi mobil. Uhat ngedemus jadi salah tahu sumedah. Nolongin terus. Nolongin terus. Kalau mau lihat historinya mas Joko Anwar ini ternyata dia lulusan penerbangan. ITB malah. Iya. Bukan dari perfilman atau dunia apa namanya aktor gitu ya? Bukan. Kenapa bisa jadi sutradara? Karena dulu mau masuk sekolah film itu cuma satu di Indonesia dan mahal. Jadi gak sanggup untuk masuk. Oke. Iya. Dulu yang murah itu ITB. Jadi kita, jadi saya masuk ITB aja. Ini foto-foto anda dulu ya? Ketika anda. Iya. Masih ini kok untuk kuliah di? Oh itu SMA. Ini SMA. Di West Virginia. Oh. Oh iya. Tapi itu bukan bayar sendiri. Jadi tadi kan saya bilang gak punya biaya ya. Ntar kira bohong lagi. Itu pertukaran pelajar. Jadi dibiayai itu. Berarti memang anda masuk anak pinter ya. Kan udah saya bilang. Iya. Sampai ditukar gitu ya. Gak pertukaran pelajar itu exchange tadi. Tadi. Maksudnya bukan ditukar. Yang pinter dikasih kesempatan. Iya. Oh iya sih. Menemukan tukaran barang. Masa pelajar ditukar sepatu bola. Tukar ditukar gitu. Apa? Orang nih orang. Ini anda inspirasinya aneh banget nih. Katanya kalau nyari inspirasi di pemakaman. Di kuburan. Kalau nulis screener itu apa nya di kuburan? Untuk hanya untuk genre film horror atau? Gak untuk semua. Hah? Kalau nulis skenario itu enak itu di kuburan. Kenapa? Karena gak ada yang ngajak ngomong. Oh iya juga. Oh bener. Karena sekalinya ajak ngomong pingsan dong. Iya. Kalau gak pingsan ya lari lah ya. Kalau di rumah kan pasti. Distraction. Iya sih. Terus sekalinya ada yang ngomong. Awas typo tuh. Serem juga. Penting kalau typo. Itu kayaknya jumping deh sih. Iya juga. Setannya enak film. Ngomong gitu. Jangan jumping. Jangan nyamping. Eh dia gini. Dan masih konsisten sampai sekarang. Dilakukan itu? Masih, masih. Tapi gak di kuburan yang. Serem. Yang kalau misalnya bisa keluar. Enak tuh kayak sepi. Dingin. Lebih bebas bereksplore dengan. Kalau di kuburan itu ada suara. Ada suara white noise yang spesifik. Ada suara serangnya. Itu bikin kayak inspirasi. Panjang. Suaranya gitu? Iya. Lama-lama deket. Tukang kue butuh. Iya juga. Ternyata memang. Beliau ini adalah anaknya berprestasi. Sejak SD sampai SMA. Oh iya. Menginjak kelas 2. Pernah menjadi pas kibrakan nasional. Iya. Di istana negara. Wow. Wow. Gaya-gaya pas kibra. Masih. Berbaris-berbaris. Saya dulu anak pas kibra juga. Oh gitu. Pas kibra kemana? Pas kibra di SMA 57. Tapi masih sampai tingkat kecamatan. Waktu masuk ke tingkat wali kota saya gak wala. Kenapa? Ya gagal. Itu gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa. Ya kan gak sih semangat. Gak usah digituin kegagalan udah hal biasa. Jadi kalau pas kibra tuh begitu. Kaki kiri dulu kalau maju. Kanan. 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 Kok kanan? Kanan dong. Oh iya kanan. Kiri dong. Maju. Kiri. Kanan suka ngebingungin kalau ngasih instruksi soalnya. Langkah tegap maju. Jangan. Kanan. Yalah gue. Gitu. Misalnya. Iya. Apa namanya? Jalan ditemput. Coba abang ayah ngasih apa-apa. Biar ini yang memperangkati. Jalan ditemput. Oh. Ini harus tinggi gini nih. Iya. Tinggi lagi dikit lagi. Maju. Jalan. Iya keren. Gak disuruh berhenti. Gak disuruh berhenti. Tepok ini. Gak disuruh kata. Gak disuruh speederman. Berarti hitungannya pas nih. Mas Yoko tau. Iya kan. Nasional. Sering dijemur gitu dong dulu waktu kecil katanya. Jemur iya. Jadi reals gak? Soalnya anak-anak sekarang jemur handphonenya jadi reals. Wah. Beda jaman. Gak butuh traction dulu. Oh iya iya. Tapi mas. Dari sekian banyak film yang sudah dibuat. Bekerja sama dengan sekian banyak aktor dan juga aktris. Yang. Kan pasti punya aktor atau aktris yang. Udah kalau sama dia apa aja jadi deh. Gue mau apa. Cepet. Aman. Siapa gitu. Boleh sebutin ya. Bisa dibilang semua pemain saya tuh yang paling klop banget tuh di film terakhir ya. Pengabisatan 2 tuh. Hmm. Kerjasamanya enak gitu ya. Termasuk sutradara yang galak atau enggak? Di lokasi. Kalau aku syuting itu ada satu peraturan yang harus dipegang terus sama semua crew sama semua pemain. Gak boleh ngomong dengan nada tinggi. Hmm. Jadi kalau. Bahkan kalau sound man kan biasanya kan. Iya. Mohon tenang gitu kan. Iya. Kalau di aku gak boleh. Mohon tenang ya. Gitu. Oh. Jadi kalau aku gak boleh. Action. Gitu enggak. Action. Atau silahkan. Kenapa itu kalau kencang takut ada yang kaget gitu. Takut kaget. Iya biasanya anak lighting tuh suka latang. Action. Hahaha. Jadi gue gak ngerti tau. Iya. Buat ngejaga mood di lokasi apa gimana. Jadi kalau aku berpikir bahwa yang paling penting itu adalah respectful satu sama lain. Karena kalau kita bisa menciptakan lingkungan yang aman. Saling hormat satu sama lain. Pemain dan crew itu kayak kerjanya gak kerasa. Iya. Bikin film kan susah ya. Iya. Di Indonesia kan bikin film itu bisa dibilang susah lah kalau kita syuting di tempat yang udah mapan banget. Budgetnya tinggi. Jadi studionya enak. Kalau kita kan di lokasi-lokasi beneran. Kalau syuting di tempat yang susah kayak di rumah susun yang bekas. Yang udah. Ya. Kita kemarin syuting malam risetan di rumah susun yang udah 15 tahun gak pernah ditinggali gitu. Wow. Ya beneran 15 tahun gak pernah ditinggali gitu. Hmm. Kan berat. Jadi kita harus. Kita bikin saling enak, respectful gitu kan. Hanya sama-sama crew ya sama yang. Semuanya. Iya sama-semuanya. Yang sama yang itu yang ada di lantai yang gak boleh di tempat di datangin. Iya. Di pengapli setan pertama kan. Ibu pake lonceng ya. Pake lonceng. Nah yang kedua katanya pake musik. Tenonet. Tenonet. Tengonet. Tengonet. Bagang es krim dong. Kalau liat trailernya sih kayaknya ini lebih seru. Gak tau. Biasanya kalau yang kayak gitu ditanyain. Magnum gak pernah ada. Tergantung yang lainnya itu. Masih ada loncengnya gak mas? Coba sekarang kita tonton. Wah. Eh. Apaan ini? Apaan ini? Ada orang Sunda. Apaan? Asep. 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 Uh. Wah. Wah gue nastar. Bukan. Ubi. Ibu. 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 Oh. Oh anaknya. Oh rambut ke jalan raya di sisir. Neng sebelah sini Neng. Palakma gatel banget. Palakma gatel banget. Masih Ibu orang Depok. Palakma gatel banget. Ada apa itu Neng? Gatel banget. Ada timah panas. Tidak. Ini apa yang mana? Telur dong. Telur. Telur. Malam mana di pelornya? Hahaha. Hahaha. Tau gak kenapa diutup lagi? Gap? Banyak lalat kebuah. Hahaha. Ini kepala sekolah nih. Kepala sekolah masuk. Anaknya. Anaknya. Pisang ada. Dekat. H�ar kan aja dulu. Terima kasih. Datang hati. Jangan hidup-jangan. Game Alegu.